Kisah pernikahan di tengah perang Rusia-Ukraina Kisah cinta di medan pertempuran ditujukan dengan romansa antara sepasang kekasih anggota tentara Ukraina Lesia Ivashchenko dan Valery Filimonov adalah tentara Ukraina yang akhirnya menikah di pos pemeriksaan di Kiev, Ukraina dengan upacara seadanya yang dilakukan oleh korps mereka Bahkan mahkota penghias kepala Lesia yang biasanya berbahan bunga atau mutiara sebagaimana dikenakan pengantin kebanyakan kini diganti dengan helm pengaman yang biasa digunakan prajurit di medan perang Upacara pernikahan mereka dilakukan di ruang terbuka kalau serangan militer Rusia bisa terjadi kapan saja Pasangan kekasih itu dikelilingi oleh rekan-rekan mereka yang menjadi saksi dan memberikan selamat Sementara dua orang tentara lainnya memainkan musik sebagai pengiring acara pernikahan Keduanya yang merupakan anggota Brigade 112 memutuskan tetap menikah meskipun negara mereka saat ini sedang dalam invasi Rusia Perang diketahui berkecambuk di banyak kota di Ukraina saat tentara Rusia berusaha merebut ibu kota Kiev Mereka tergabung dalam tentara sukarela militer Keduanya menikah dengan menggunakan seragam kamuflase bercorak loreng milik tentara Ukraina Namun baket mawar yang dipegang Lesia menjadi penanda bahwa dia adalah pengantin yang berbahagia pada saat itu Keduanya kemudian berciuman saat mengikat janji di depan rekan-rekan tentara mereka Unggahan di Twitter juga mengangkat kisah pernikahan di tengah perang yang dilakukan oleh Lesia dan Valery Keduanya memilih berjuang bersama menjadi tentara sukarelawan memperkuat pasukan Ukraina melawan Rusia Alih-alih menggunakan gaun pengantin dan taksudo Lesia dan Valery mengenakan seragam militer Keduanya tampak tersenyum bahagia dan bertukar cincin di depan pendeta militer Wali kota Kiev Vitaly Klesko juga menghadiri pernikahan tersebut Dan memberikan seikat bunga kepada pasangan yang baru menikah tersebut Bagaimana? So sweet bukan? Baku hantam di kolom komentar